Mahkamah Agung menolak kasasi jaksa KPK terhadap bos PT BLM, Samintan. MA menilai, Samintan tidak terbukti menyuap Eni Maulani Saragi sebesar 4 miliar rupiah. Putusan MA ini menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada 30 Agustus 2021. Dalam putusannya, Hakim MA mendasarkan putusan pada sejumlah pertimbangan. Mulai dari tidak adanya deal antara Samin dan Eni terkait pemberian uang, tidak jelasnya sumber dana yang diberikan, serta Samintan tak merespons ucapan terima kasih yang disampaikan Eni lewat WhatsApp. Putusan dan pertimbangan MA ini dianggap ganjil oleh pegiat anti-korupsi. Kenapa sudah setingkat judex yuris, yaitu Mahkamah Agung, kemudian yang dibahas itu justru soal fakta persidangan di tingkat pengadilan pertama, Pak. Yang harus dicek kan penerapan hukumnya. Nah, kalau bicara soal penerapan hukum, selain terkait dengan pasal yang didakwakan, itu juga bisa mengecek pertimbangan Hakim di pengadilan tingkat pertama. Karena KPK harus ajungkan peta. Di saat yang bersamaan, kami juga mendorong agar KPK juga melakukan eksaminasi atas putusan pengadilan, baik di tingkat pertama maupun di tingkat kasasi. Menambah daftar panjang terdakwa yang diputus bebas atau lepas oleh lembaga pengadilan. Dan ini tentu berpengaruh pada tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga itu. Terima kasih telah menonton!